Hai trek guys pamat guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikesempatan kali ini saya bukan mau mancing Mas Bro cuman saya mengolah hasil ngebolang kemarin ya ikan baronang yang saya dapat dari ngegarong sama ikan barakuda kemarin cuman untuk ikan barakudanya saya kasih ke temen ada juga ikan baronangnya sekitar dua kilo lebih itu saya kasih ke tetangga kontrakan ini sisa sekitar dua kilo lagi mas bro untuk saya olah di sini nanti buat makan bareng-bareng di kerjanya kebetulan saya kerja di sebuah restoran ini Mas Bro di tempat kerja saya di sini jadi ikannya saya bawa nanti biar bisa dimakan rame-rame sama temen-temen kerja ini Mas Bro untuk ikan tombolnya kemarin ada sekitar dua kilo ya ikan tombol campur sama ikan kapasan sama ikan kerong-kerong nya juga saya kasih ke tetangga kontrakan itu sekitar dua kilo lah nah ini rencananya ikan yang tersisa ini ya sekitar dua kiloan nanti rencana mau saya bakar Mas Bro jadi ini saya potong dulu saya bersihkan dulu setelah itu nanti saya bakar pedes manis karena saya hobinya pedes-pedes manis ya nanti paling saya bakar saya kasih bumbu kecap saya campurin cabe ya jadi pedes manis jadinya Mas Bro ya buat kalian yang baru bergabung dukung terus channel ini dengan cara comment like dan subscribe Mas Bro biar channel ini bisa terus berkembang Mas Bro ya biar bisa mengupdate video video terbaru tentang seputar dunia mancing Mas Bro ya atau dunia hobi ikan ya tentunya kalau di dunia hobi mancing ya pasti kalian hobi dengan ikan juga ya jadi enggak cuman mancing tapi suka melihara ikan ikan juga masak-masak ikan juga ya goreng ikan bakar ikan ataupun pokoknya mengolah ikan lah istilahnya setelah saya potong jadi ini langsung saya bersihkan ya kalau langsung saya cuci ini biar bersih Mas Bro ya ya jadi kita makannya enak ya biar sehat lah ya kan wajib kalau dicuci lagi mewajib ya walaupun tadi di awal sebelum kita potong sisiknya udah kita buangin udah kita bersih udah kita cuci tapi setelah kita potong buangin khususnya buangin kotorannya dalam perut tetap kita harus mencucinya lagi Mas Bro Oke waktunya kita bakar Mas Bro ya ya karena ini bukan sebuah restoran masakan seafood jadi di sini enggak ada areng ya di sini restoran Jepang adanya salamander salamander jadi kita main api atas ya main Hai bukan menggunakan areng kayu atau areng batok Mas Bro sebelum kita bumbuin kecap ini kita garmin dulu Mas Bro ya biar ada rasa-rasa yang asin-asin sedikit guri-guri gitulah nanti jadi pas kita bumbuin kita kasih saus ataupun kita kasih kecap kecap manis jadi udah ada rasa asin-asinnya gitu biar tambah sedap Mas Bro Oke tonton terus videonya Mas Bro biar tahu keseruan ini mengolah ikan hasil mancing kemarin di channel kacau strike ya jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu biar channelnya tambah berkembang dan kita lebih semangat lagi bikin video Mas Bro ya sambil menunggu ikannya mateng ya sebelum kita sausin kita panasin dulu Mas Bro ya ini sepertinya udah agak mateng Mas Bro ya udah setengah mateng jadi kita sausin tipis-tipis dulu gunanya agar nih sausnya ketika kena panas nanti meresap jadi rasa ikan tersebut nanti lebih berasa ya daripada langsung kita sausin di saat sudah mateng Mas Bro kita sausin tipis-tipis kita panasin lagi lah nanti kalau kita panasin lagi udah matang baru nanti kita sausin ulang lagi jadi lebih berasa Mas Bro jadi pengen cepet-cepet makan nih kalau melihat ikan dibakar udah dikasih saus Aduh kayaknya tinggal siapin nasi aja gitu ya siapin nasi sama lalapan kita makan rame-rame Aduh mantep banget kayak ini buat kalian yang pengen ikutan makan rame-rame di makan hasil mancing silahkan ya ke ibu kota ini lokasi saya ada di daerah Jakarta Utara ini ya kalau pengen ikutan makan sini saya tunggu nih ya akhirnya ikannya udah mateng kita angkat Mas Bro ini temen-temen yang di belakang layar ini udah pada ngeliatin ini kayaknya udah keburu pada lapar kali yang ngeliatin ikan diangkatin kayak kucing lagi ini kelaparan ngeliatin ikan ini anak-anak ini sebenarnya kalau ikan laut itu ya enaknya itu kalau mau dibakar lebih enak bakar pakai areng ya areng kayu ataupun areng pakai batok kelapa itu lebih enak Bro itu lebih enak hasil bakarannya pertimbang dibakar menggunakan salamander seperti ini lebih terasa wangi-wanginya aromanya itu lebih sedap dibandingkan dibakar atau digeratin menggunakan salamander seperti ini Mas Bro siap disajikan siap kita santap rame-rame waduh baru ditinggal ke toilet sebentar masuk-masuk ikannya udah habis Mas Bro nggak kebagian saya ini tahu-tahu udah tinggal tulang sama durinya aja ini kacau-kacau tapi nggak papalah walaupun saya nggak ikutan makan makan yang penting yang mereka pada makan mereka pada seneng karena seru banget ya makan bersama ya ini tinggal tulang ama durinya ya dimakanin lu telan ini tuh durinya Oke Mas Bro saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mancing mania